Sebanyak 45 calon legislatif dari Partai Gerindra terancam tidak bisa bertarung pada pemilihan legislatif tahun 2019. Hal ini dikarenakan DPC Partai Gerindra Buleleng terlambat menyerahkan laporan awal dana kampanye ke KPU Buleleng. Sejumlah pengurus Partai Gerindra ini meminta bawah seluka Bupaten Buleleng untuk memfasilitasi pertemuan antara Partai Gerindra dengan KPU Buleleng terkait dicoretnya 45 calon legislatif. Partai Gerindra diancam dicoret dari peserta pemilu tahun 2019 ini lantaran terlambat dalam menyetorkan laporan awal dana kampanyenya ke KPU Buleleng pada 23 September lalu. Menurut pengurus Partai Gerindra, KDU Widana mengatakan bahwa saat itu terlambat menyetorkan laporan karena mengalami kemacetan di jalan saat hendak ke kantor KPU. Pemohon kami mediasi, kalau mentok di mediasi mungkin ada jalur-jalur yang lain, Pak. Sudah pasti jalur hukum yang lain. Kami berdoa, kami tidak mau seperti itu, sejauh itu. Kami ribet tidak mau juga, tetapi kalau tidak ada jalan lain, kami harus tempoh jalur itu. Dengan adanya laporan ini, bawah seluka Bupaten Buleleng berencana akan melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak antar KPU Buleleng dengan Partai Gerindra. Tetapi sebelumnya akan mempelajari kejadiannya terlebih dahulu. Jadi terlambat kurang lebih sekitar 8 menit-an, ya terlambat mendaftarkan LADK-nya. Maka dari itu, KPU mengklarifikasi Gerindra, kemudian membuatkan berita acara bahwa Gerindra dianggap melanggar ketentuan peraturan Komisi Pemilihan. Sementara itu, menurut Komisioner KPU Buleleng, Nyoman Gede Cakrabudaya, mengatakan bahwa saat penutupan 23 September lalu, Gerindra memang terlambat dalam menyetor laporan awal dana kampanye. Dan karena hal tersebut, pihaknya telah membuat berita acara untuk dilaporkan ke KPU RI. Untuk saat ini, pencoretan sebagai peserta pemilu tahun 2019 mendatang ini kini berada di tangan KPU RI. KPU Buleleng hanya menunggu hasil laporan atas terlambatnya Partai Gerindra ini. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Nah, udah kan untuk beritanya? Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan juga di-comment ya akun YouTube dari NET Bali. Terima kasih udah subscribe. Yang belum, jangan sampai lupa. Di sebelah sini nih. Sampai jumpa.